Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya apabila ada seorang tua memiliki anak Anaknya itu ngotot pengen menikah yang laki-laki Islam Perempuannya kafir Buya Kristen Yang memaksa ini siapa? Yang memaksa anak laki-laki Lalu orang tuanya ini bicara dengan seseorang Orang ini mengingatkan Buya Jangan sampai menikahkan dengan orang kafir Apalagi ini kan laki-laki lebih kuat Lalu pada akhirnya dia bilang ya sudah tidak dinikahkan Tapi ujung-ujungnya dinikahkan juga Buya Itu bagaimana Buya apakah yang mengingatkan ini Nantinya kena tanggung jawab dosa juga Karena diingatkan tapi tidak mau Buya Mohon penjelasannya Terima kasih Seorang laki-laki mau menikah dengan seorang wanita yang non-muslim Dengan memaksa Awal kehancuran juga Bagaimana kerinduan orang tua ditinggalkan? Satu Kemudian Masalah keabsahannya Kalau kita ikut madhab malik Anggap saja sah Tapi ingat keabsahan disini harus Ditinjau dari segi Kesadaran loh kalau orang mau menikah itu Dalam bahasa sederhana Tidak semua yang halal itu harus kita ambil loh ya Tidak semua yang halal harus kita ambil Tapi orang hebat kan harus memilih Kan begitu Misalnya Anda punya seorang anak yang soleh Yang baik Pinter Kemudian dalam bahasa fikir Kalau pengen menikah Harus mendapatkan seorang muslimah Yang bukan mahrum Kan gitu ya Kalau mahrum kan tidak Boleh Akhirnya ketemu Wah itu ada Umur ada orang di pinggir jalan tuh perempuan Bukan mahrum Nikah kan begitu Halal atau tidak Salah atau tidak Ini orang gak bener otaknya Milih dong Memang bahasa fikir kan global begitu Jadi tidak semua yang halal harus kita ambil Atau dengan bahasa sederhana begini Kalau ada seorang laki-laki Menikah dengan perempuan gila Pernikahannya sah Asalkan orang gila itu harus Apalagi bukan mahrumnya Katanya seorang Anak Mama Umi Aku akan menikah dengan dia Yang begitu Kenapa Menurut Islam kan sah Loh apakah cukup masalah keabsahan Gak cukup Dan milih dong Ini perlu milih Ini penting Makanya kok ada maksa Ini ada yang salah Cara berpikirnya Memilih itu perlu Memilih Yang bisa beribadah bersama Dan sebagainya Ini kalau seandainya Kita mengikuti Madhabnya Imam Malik Yang mengatakan bahasanya Asalkan orang itu Mengaku Ahli Nasrani Atau Yahudi Sebagai ahli kitab Akan tapi Menurut Madhabi Imam Syafi'i Ahli kitab Yang bisa dinikahi Oleh kaum laki-laki Yang halal Yang sah dinikahi Oleh seorang muslim Adalah ahli kitab Yang secara Tasalsul Silsilah Yaitu nyambung Kepada Agama Nasrani Yang masih benar Dan bukan di negeri kita Di negeri kita Ada orang murtad Pindah agama Ini harus Difahami Kemudian juga Yang harus fahami Salah perbeda Menikah Beda agama Yang terjadi Pada zaman dahulu Itu ada sesuatu yang Tidak pernah Diekspos dalam bahasa fikih Adalah di negeri yang aman Negeri yang melindungi Penduduknya dengan sesungguhnya Dengan Undang-undang Islam Artinya begini Jika ada seorang Laki-laki Menikah dengan wanita Yang non muslim Yang ahli kitab Baik Maka ketahui lah Nanti Jika Sewaktu-waktu Yang laki-laki itu Meninggal dunia Maka anaknya banyak Maka ini langsung Diambil oleh negara Untuk menangani pendidikannya Nah di negeri kita Seperti apa Kira-kira coba Makanya jangan sombong Wah saya gak apa-apa Saya bisa Biarpun istri saya Beda agama dengan saya Saya bisa Hei Siapa yang tahu umur inti Baru melahirkan Yang kelima kau mati Mau apa yuk Siapa yang merawat anakmu Coba berpikir panjang Siapa anakmu akan Murtad semuanya Dia pun katakan Kamu ahli iman Saya menjalankan fikir Menurut madhab ini Adalah sah dan sebagainya Saya akan menikah Oh kayak dia sudah tahu Umurnya Dan pasti bisa Nyelamatkan anaknya Tidak perlu yang semacam itu Hati-hati Kadang-kadang orang sematir Perlu duduk lama Diajak berpikir sana Sini Tarik ulur Baru sadar Hati Baru melahirkan Yang kelima Lahir setahun Lahir lagi Nertes Bahasanya Walu Banyak anak Tahun lahir Tahun lahir Tahun lahir lima Mati laki-lakinya Ayo Siapa yang merawat Gak akan diambil oleh negara Untuk dimasukkan ke dalam Pendidikan Islam Tapi dalam sebuah negara Islam Jika ada seorang Nasga Muslim Yang menikah dengan Wanita Nasroni Atau kera Yahudi Jika meninggal nanti Hak anak ini Akan diberikan kepada Negara untuk dirawat Secara khusus Sesuai dengan agama bapaknya Jadi tidak boleh seorang ibu Ikut-ikutan disini Biarpun nanti dalam Masalah hadona Masalah perawatan anak Anak di bawah tujuh tahun Adalah bagi seorang ibu Kecuali jika ibunya adalah Agamanya beda Dan seterusnya Ini ada aturannya Lah kalau agama Kalau negeri yang tidak ada Aturan seperti itu Ya berantakan Maka wahai kaum ria Adik-adikku semuanya Hati-hati Urusan pernikahan Hati-hati Alangkah indahnya Kalau anda bisa ngaji bareng Anak yang satu ke masjid Yang satu ke gereja Satu ke masjid Satu ke kuil Mana ini Ngemeserannya terkurangi Dan seolah-olah Kok tidak ada wanita lagi Yang jadi masalah itu loh Karena sudah jatuh Cinta dan sebagainya Baik Di nasih hati Tidak bisa Susah Maka dari itu Hati-hati Wai anak-anakku semuanya Dalam urusan masalah cinta Nah diingatkan oleh seseorang Maka tugas kita mengingatkan Kita tidak menjadi segala galanya Kita bukan Manusia di kiri kanan kita Punya hati Punya pendengaran Punya telinga Punya hati Punya perasaan Punya pikiran Dan yang memberikan hidayah Adalah Allah subhanahu wa ta'ala Jadi biarpun kita bisa Pengaruhi pemikiran mereka Biasanya Tata hidayah adalah dari Allah Yang penting kita mengingatkan Jangan dan jangan Jangan dan jangan Semaksimal mungkin Kalau dia melanggar Yang penting kita sudah mengingatkan Kita bebas dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala Selesai Kita tidak bisa menyelesaikan semuanya PR masih banyak Tidak bisa menyelesaikan semuanya Tidak bisa menyelesaikan semuanya Jangan sok kita menjadi pahlawan Segala galanya Superman itu hayal Bisa memberesi semuanya Dan di samping hayal Sakit Cara pakai baju pun Belinger Itu kan Superman Nah kalau orang Menyelesaikan segala galanya Mau jadi kayak Superman Baik Baik ini ada Baik kemudian Selesai insya Allah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan Kita Kemahaman yang benar Allah mengampuni kita semua Terima kasih telah menonton